Terima kasih Tapi bukan ini loh satu-satunya spot yang bakalan bikin IPDR bertabraan disini Emang ada apa lagi sih? Assalamualaikum, dengan ibu siapa? Ibu Sri mau tau? Ini pertama kali kesini atau dari kapan? Pertama kali, tau dari mana tempat ini? Dari mana? Sosial media? Lupa, dari sosial media udah banyak yang tau, viral ya? Padahal tau gak ini belum setahun? Belum setahun disini Nama-lama saya jadi sales padahal Gimana? First impression Kesan pertama, datang kesini Enak? Alami Berarti abis ini ngajak semua orang untuk main kesini ya? Ini dari mana, kalau boleh tau? Dari Subang Wah dari Subang Subang, iya Bapain jauh ya? Jauh Yaudah, sehat-sehat buat semuanya Kita lanjut ke belakang Goceng, bu Diresmikan pada akhir Desember tahun 2023 Wah anak viral yang satu ini bahkan belum genap satu tahun Saat ribuan pengunjung sudah mencicipi spot-spot Ciamik Buat bikin penuh galeri handphone Karena gak bisa berhenti selfie disini Ini konsepnya apa? Kenapa bisa sampai Macem-macem bisa ditemuin disini? Iya, jadi konsep di Joglu Arunika Ini di kawasan ini kita konsepnya Jepang Mas Oh Jepang Konsepnya Jepang Iya, jadi mulai dari bangunan Kemudian pelayanan yang disini semuanya Dan makanan juga konsepnya semuanya ala-ala Jepang Di atas lahan seluas 30 hektare Kebayang deh Bakal butuh waktu berapa jam sampai bisa keliling Puas disini dan keringat pun berjucuran di kawasan dan sejuk tersebut Nah, ini dia IPDers Mau gak mau, ya harus mau Meskipun lumayan takut sama ketinggian Tapi kalau gak nyobain jembatan kaca atau skybridge Di kawasan wisata yang satu ini Rasanya rugi banget Ah, ini jumlah yang ngilu nih pak ngeliatnya Coba kesini Nah, itu ada jembatan kaca pak Betul, jembatan kaca Aduh, ketekan ke situ ngilu gak ya? Coba kita tes ya Let's try Pelan-pelan tapi ya Pak, udah biasa pak Biasa Takut ketinggian? Enggak, takut ketinggian? Enggak mas Sama sekali? Sama sekali Pak, tingginya berapa pak ini? 30-an meter lagi nih pak 30 Bapak kok biasa ngeliat kebapak pak? Diaparin kesini mas Diaparin kesini Saya ngeliat kebawah aja malas ngeliatin bapak terus nih Tapi yang bikin amazing view-nya itu Ini gunung belakang ya? Ini gunung apa nih? Gunung Cermai Gunung Cermai Dengan tinggi berapa itu kalau Cermai ya? Cermai hampir 3.000 3.000 lebih ya? Wow, bayangkan Jadi tempat ini dari suasana asri banget Walaupun panas, terik Tapi tetep adem dari anginnya ya Tenang, chill aja Karena disini nerapin safety yang paling utama Semaksimal mungkin cuman boleh 4 orang berada di atas kaca Udah gitu di bawah kaca-kaca itu ada juga jaring yang bisa meredungi para pengunjung Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Selanjutnya, kita bakal lihat seperti apa mini-shoe yang ada di kawasan wisata ini Oh ada reptil juga disini ya? Iya, disini ada serenda sama reptil kecil Kalau yang disini kita punya live insect sama stick insect Wah ini live insect Asli mana nih? Endemic mana? Di Pulau Jawa juga kesebarannya ada Kesebarannya ada di Pulau Jawa? Tuhan, ini kita hasil penangkaran yang disini Udah penangkaran disini Oh berarti udah breeding disini? Udah breeding disini, iya Waduh Jadi ini udah size adult Ini udah adult? Iya Ayah, masalah kasihan Jadi pertahanan dirinya Ketika memang dia merasa terancam, dia akan menjatuhkan diri seolah-olah dia itu adalah rancun kering Oh, dan ini serangga kan punya masa hidup yang berbatas? Iya Biasanya berapa lama mereka punya masa hidup? Lifespan-nya sebetulnya 8 bulan Sebetulnya 8-8 bulan Dia itu partenogenesis, jadi kalau udah dewasa kayak udah Remaja malah dewasa gitu? Iya Dia itu tiap harinya akan bertelur Dan telurnya juga akan menetap tanpa dibuai kegiatan Atau namanya itu partenogenesis Oh, partenogenesis Iya Kalau ini namanya tanuki Tanuki? Iya, yang dari asli Jepang Rakun tapi jenis tanuki? Rakun dong Tapi sebenarnya dia bukan rakun Tapi masih satu keluarganya itu dengan rubah, serigala, anjing dan keluarga kanidai Oh, makanya bulunya lebih panjang Iya Dan kalau musim panas, biasanya ngerontokin bulunya Galak dia? Enggak juga sih Enggak ya? Cuman kalau disini jenaknya one man, dia hanya jenak ke keepernya aja Hanya keepernya? Oh iya, biasanya manutnya gitu ya Pak ya? Oh iya Nah ini swalier, swalier tadi ya? Iya Ini jenisnya apa dia? Dia jenisnya Hidrosaurus Microlophus Swalier terbesar di Indonesia Ini max size-nya? Atau masih bisa lebih gede lagi? Max size-nya itu bisa 1 meter 80 cm Wah ini Godzilla banget nih mukanya nih Fungsi layarnya ini dia juga buat berenang di air Karena makanan utamanya juga dia makan ikan Sayuran sama buah-buahnya jadi dia memikora Memakan segala Oh nice Nah di katinya juga kan dia sama kayak iguana panjang kayak gini Fungsinya untuk manja sama di sebelah sini Nah di katigal Nah di katz Resources Thomas Tahiti Tahiti Eh Tahiti Terima kasih.